Vlogger, berarti bawa kamera terus kemana-mana dong? Apa itu vlog? Well, vlog itu sendiri sebenarnya adalah singkatan, sebenarnya bukan singkatan sih, lebih ke potongan dari kata video dan vlog. Digabungkan, dipotong, menjadi vlog. Sedangkan kata vlog itu sendiri adalah gabungan dari kata web dan log. Web diambil dari kata World Wide Web, Triple W, yang merupakan sistem server internet. Sedangkan log adalah pengamatan buah pikiran penilaian atau opini atas berbagai macam topik yang dicatat dalam bentuk tulisan. Sehingga membuat web vlog menjadi sebuah catatan tulisan dari hasil pengamatan penilaian opini yang di-upload atau diunggah ke dalam web internet. Jadi jika vlog adalah sebuah pengotongan kata dari video dan vlog, maka vlog adalah sebuah hasil pemikiran, penilaian, pengamatan, opini, atau apapun itu yang diunggah ke dalam internet dalam bentuk video. Seperti vlog, yang adalah tulisan di-upload ke internet juga, tetapi ini dalam bentuk video, visual yang bergerak, dan mungkin juga dengan suara atau audio. Pertanyaannya, apakah vlog harus seperti daily vlog? Apakah vlog harus seperti diary vlog? Hmm, tidak. Definitely, tidak. Tapi apakah diary vlog, daily vlog itu adalah vlog? Ya, itu adalah bagian dari vlog. Karena vlog ada banyak jenisnya. Kamu bisa bikin video movie review. Kamu bisa cerita di sekolah lagi ngapain aja tadi siang. Kamu bisa bikin makeup tutorial. Kamu bisa pergi ke restoran terus review makanannya. Atau kamu bisa bikin video kamu lagi masak. Atau kamu lagi main game sambil makin-makin. Atau kamu bisa sekedar curhat tentang kamu yang diputusin sama pacar kamu 15 menit sebelum hari ulang tahun dia. Padahal kamu udah niat banget beliin dia drone, tapi nggak jadi. Tapi terus kamu tetap datang ke surprise ulang tahun dia. Akhirnya kamu nggak sanggup melihat dia dan kamu nangis. Dan akhirnya kamu bikin video berdua dengan teman kamu yang setengah pirang. Di depan sebuah teddy bear yang sangat besar. Meminta maaf kepada mantan kamu kalau kamu ada salah. Sementara teman kamu meminta doa kepada yang nonton. Supaya ini menjadi yang terbaik bagi kalian berdua. Sambil mengingatkan ke mantan kamu bahwa roda itu berputar. Itu juga vlog. Dan itulah alasan kenapa video pertama saya adalah penjelasan tentang apa itu vlog. Supaya next time ada yang tanya ke kamu, apa itu vlog? Kamu bisa jawab dan kamu bisa kasih contohnya. Until next time and see you in my next vlog. Sub indo by broth3rmax